Intro Hai, saya adalah Fars Prestasi timnas senior Indonesia yang terbilang begitu-begitu saja Setidaknya dalam dua dekade terakhir tentu membuat kita pesimis Mungkin Indonesia memang tidak punya pemain hebat Tapi, apa benar Indonesia tidak memiliki pemain-pemain hebat di dunia sih? Kulit bundar? Sepertinya tidak, Setidak Fars Indonesia bisa dikatakan selalu dianugrahi pemain dengan bakat alami sepak bola hampir di setiap generasi Tidak percaya? Tapi rangkumkan lima pemain legenda sepak bola Indonesia yang paling ditakuti termasuk negara-negara Eropa Spesial untuk kalian, Setidak Fars Tapi sebelum lanjut, mari kita sama-sama membangun channel ini Dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya Agar sama-sama berbagi info menarik lainnya Satu, Roni Pasla Pria yang dijuluki si Macan Tutul ini adalah Kepor legendaris timnas Indonesia Di dekade tahun 60 hingga 80-an Dan dikenal sangat lihai mengantisipasi setiap ancaman lawan di bawah mistar gawang Karena kehebatannya itu, Roni sangat disegani lawan-lawannya Yang lebih menarik nih adalah Fars Selama menjaga gawang timnas Indonesia Roni Pasla pernah menggagalkan tendangan penalti legenda sepak bola Brazil, Pele Kala itu, tim yang diperkuat Pele, Santos FC, melakukan tur ke Asia Dan menghadapi timnas Indonesia pada 24 Juni 1972 Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Santos FC 2. Roni Putinasarani Pria kelahiran Makassar berdarah Ambon ini Ikut melambungkan nama Indonesia di kancah internasional Dan pernah mendadikan Indonesia sebagai salah satu raksasa sepak bola di Asia Tenggara Bahkan Asia Bersama timnas, Roni Putinasarani yang selalu mendapat kehormatan mengenakan ban kapten ini Juga menyabet banyak trophy loss adalah Fars Di antaranya Pemain All-Star Asia tahun 1982 Olahragawan terbaik nasional tahun 1976 dan 1981 Pemain terbaik Galatama tahun 1979 dan 1980 Dan meraih medali peraksi game 1979 dan 1981 Sayangnya, karir Roni Putinasarani di dunia kepelatihan tidak berlangsung lama Dia memutuskan pensiun karena fokus mengurusi dua putranya Yang saat itu terjerat nakoba 3. Andi Ramang Kalau nama ini, pasti masih sering kalian dengar Sri Lovars Siapa lagi kalau bukan Andi Ramang Penyerang bertubuh kecil yang jadi legenda juga mitos sepak bola Indonesia Kehebatan pemain yang lahir pada tanggal 24 April 1924 Di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini Diakui FIFA sebagai salah satu sosok penting yang mengantar Indonesia sampai di puncak kejayaan pada tahun 1950-an FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia Bahkan pernah mengangkat kisah kehebatan Ramang secara khusus di situs resmi mereka Saat mengenang 25 tahun wafatnya legenda PSM Makassar itu Pada September 2012 lalu Cerita kehebatan dan aksi Ramang mengolasi kulit mundar Hingga saat ini masih menjadi inspirasi bagi generasi penerus sepak bola lho Bahkan PSM Makassar sebagai tim yang dibela Ramang Selama karirnya mendapat julukan pasukan Ramang 4. Sucipta Suntoro Kalau study lovers bertanya Siapa pemain Indonesia dengan jumlah gol terbanyak di timnas Tentu jawabannya adalah Sucipta Suntoro Hingga saat ini belum ada pemain yang mampu menyamai bahkan menyalip namanya dalam urusan mencetak gol untuk timnas Indonesia Pemain asal Bandung ini tercatat mengolasi 57 gol bersama timnas Indonesia Baik di laga resmi maupun uji coba lho Gol-gol yang diciptakan Sucipta bahkan sempat mengejutkan klub-klub raksasa Benua Biru Eropa Sehingga dirinya sempat ditawari untuk bergabung dengan klub chairman Wender Bremen Tapi karena beberapa hal tawaran itu batal Sayangnya study lovers karir Sucipta di dunia sepak bola tidak berlangsung lama Dia memutuskan pensiun di usia yang sangat muda Yaitu saat berumur 29 tahun 5. Aji Santoso Kalau nama Aji Santoso tentu kalian masih kenalkan Sadila Fars Apalagi saat ini masih bersatu sebagai pelatih resmi persebaya Surabaya Setidaknya sampai akhir musim 2020 ini Soal sepak terjang di lapangan hijau Sepertinya belum ada pemain timnas Indonesia Yang mampu melompaui kehebatan pria kelahiran 6 April 1970 ini Dalam hal menjaga pertahanan sektor kiri Kemampuan dribel dan umpan yang terukur Menjadikan Aji sebagai bekkiri terbaik yang dimiliki Indonesia Selain itu Jua kepimpinan Aji juga tidak perlu diratukan lagi Hampir setiap tim yang dibelanya Selalu mempercayakan ban kapten kepada Aji Aji juga menjadi bagian dari skor timnas saat meraih medali emas sigang 1991 Dan menjadi pemain inti di usia yang sangat muda Yaitu 21 tahun Nah itu dia 5 pemain sepak bola legenda yang dimiliki Indonesia Sadila Fars Tentu selain kelima pemain ini Masih banyak pemain-pemain legenda hebat yang dimiliki Indonesia Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Sampai jumpa di info menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.